Halo, selamat datang kembali di channel saya Kali ini kita akan belajar ngedit pakai Adobe Premiere Pro Karena kemarin habis selesai project bareng sama honorary reporter korea.net dari Indonesia Kita bikin video collapse gitu Lagu dari my family dari SM Town Kita kan di rumah masing-masing, jadi videonya kita edit Jadi videonya kita satuin Dari satu frame Semua orang ada Terus jadi jadi banyak, jadi rapi Ya kayak gitu namanya itu bisa disebut multicam Atau collapse video atau grid video Banyak sih namanya Langsung aja Pertama kita bikin sequence baru Pakainya DSLR aja ya, karena kan kebanyakan pakai DSLR Terus kita namainnya multicamera Colet video Ini bekas project-project yang kemarin Sebelumnya saya tuh udah punya gambar PNG Yang bentuk kotak-kotak Nah ini tuh transparan ya belakangnya Jadi kayak bikin garis-garis gitu Bikin garis-garis PNG Itu nanti tuh ini diisi Kita drag Kita masukin ke sequence Nah lihat kan belakangnya ada kotak-kotak gini transparan nih Jadi bisa diisi nantinya Kita masukin Satu video Satu video Tapi sesuaikan kecilnya Nah kayak gini Kalo mau aktifin yang kotak-kotak kayak gini Klik aja Ada motion Samping motion kan ada kotak Nah itu klik aja Nanti dia akan nongol kotak-kotak kiri kanan atas bawahnya itu Nah habis itu kita sesuaikan Terus kita masukin lagi Terima kasih telah menonton! 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 Nah kalau kita menonton! Saya cuma kasih contoh Nah coba dilihat Kita Liat di zoom Rapikan Jadinya rapi gini Tapi kayak gini Kalo kita engga pake grid Lihat hasil kalau nggak pakai grid Tuh dia akan mempunyai celah-celah Kita nggak tahu panjang video mereka Handphone mereka masing-masing kan beda Jadi itu lebih gampangnya Itu pakai grid ini Jadi kayak samain jadi rapi Nah kalau misalnya kita nggak pakai grid Jadi hasilnya kayak gini Ada yang kebesaran, ada yang kekecilan Nanti jadi kayak tumpuk-tumpuk Jadi garisnya nggak rata Harus diulang Udah gitu nanti kan kita mau samain lip sync bibir sama suaranya Jadi kayak bagusnya pakai grid aja Nah udah kayak gitu Gini deh kalau di grid Bagus kan Kalau masih kurang jelas Baca di deskripsi ya Nanti ada Kalau kurang jelas lagi Nanti saya akan jelasin perlahan di artikel Oke Kalau video ini berguna Silahkan like Share buat temen-temen kamu Yang pengen ngedit kayak gini Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya